Secara virtual dilaksanakan workshop mempersiapkan pemerintah daerah Provinsi Riau dalam menyambut penyiaran digital analog switch of ASO di tahun 2022 yang digelar oleh KPID Provinsi Riau bekerja sama dengan Disko Minfotik Riau. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh peserta pimpinan dari 18 LPP yang ada di Indonesia. ASO RAIS selaku Ketua KPID Provinsi Riau menganggap workshop penyiaran ini perlu digelar dengan harapan semua pemangku kepentingan bisa mensosialisasikan dan memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat mengenai peralihan dari siaran analog ke digital. Dimana siaran analog akan dihentikan pada 2 November 2022 mendatang. Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Riau, ASO RAIS juga mengatakan bahwa peralihan penyiaran dari analog ke digital tidak akan membebani masyarakat dan justru lebih memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi. Migrasi penyiaran televisi analog ke digital yang baru resmi diberlakukan pemerintah pada 2 November 2022 menjadi harapan banyak pihak untuk hadirnya siaran televisi yang lebih baik dan berkualitas. Adapun pelaksanaan analog Swiss of ASO ini sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja kelas terpenyiaran. Uni Arti Dedy Rahman melaporkan untuk Gemilang Televisi.